Hai lihat ini alamat rumah sudah aku temukan kamu tinggal labrak aja ke sana gila menyodorkan sebuah tumbukan foto dengan perlahan Saras mengambil tumbukan foto tersebut dan melihatnya satu persatu kamu terlihat begitu bahagia Mas Saras menatap foto tersebut satu persatu rasanya sangat perih melihat suaminya sendiri tersenyum bahagia bersama wanita lain setelah itu Saras mengambil kertas yang berisi alamat rumah suaminya itu sedati kemudian Saras terkejut setelah mengetahui alamat tersebut rumah yang pernah Ryan beli setahun yang lalu bahkan sertifikat rumah itu adalah atas nama dirinya ini kan alamat rumah yang pernah Mas Ryan beli setahun yang lalu ucap Saras seketika Adila tersentak itu artinya Ryan sengaja membeli rumah itu untuk istri mudanya jadi kamu tahu kalau Ryan membeli rumah itu tanya Adila akan sangat mudah jika Saras tahu kalau suaminya membeli rumah yang sekarang ditempati oleh istri muda Ryan iya sertifikat juga atas namaku jawab Saras mendengar itu Dila menganggukkan kepalanya terlebih sertifikat atas nama Saras itu artinya kamu punya hak atas rumah itu bahkan jika kamu mau usir saja mereka ujardilah meski bukan dia yang mengalaminya tetapi ia ikut geram dengan kelakuan Ryan suami yang tak pernah bersyukur iya bahkan aku sudah menyiapkan surat gugatan cerai tak rela aku wanita itu ikut menikmati harta yang susah bahaya aku kumpulkan selama ini ungkap Saras Hai beruntung Hai hampir semua aset menggunakan atas nama dirinya dengan begitu Saras akan mudah untuk menyingkirkan penalu seperti mereka Hai bagus aku suka dengan cara kamu diam tapi mematikan ujardilah Hai ia benar-benar salut dengan sahabatnya itu meski saya tersakiti tetapi tetap tegar ya sudah aku mau pulang dulu ya kalau kamu butuh bantuan kamu tinggal bilang aja ujar Dila seraya bangkit dari duduknya ya kamu tidak perlu khawatir sahut Saras setelah itu ia mengantarkan Dila sampai di teras rumah baru saja mobil Dila menghilang dari pandangan mata tiba-tiba mobil suaminya sampai di halaman depan sejujurnya Sarah sudah muak dengan suaminya itu tetapi ia harus bertahan hingga pesta bayi itu datang Hai sayang lagi ngapain Ryan berjalan mengampiri istrinya tak lupa kecobaan lembut dikening Saras namun entah kenapa sekarang Saras justru cici dengan sikap romantis suaminya itu enggak tadi Dila habis dari sini tuh men jam segini udah pulang Saras mengambil alijas serta tas kerja milik suaminya itu setelah itu keduanya beranjak masuk ke dalam rumah Hai Iya soalnya nanti sore aku harus ke luar kota urusan kerjaan ujar Ryan Saraya terus melangkah setibanya di ruang tengah pria berkemeja putih itu menjatuhkan bobotnya di sofa berapa lama Mas enggak lama kok paling cuma dua hari Oh kalau begitu aku siapkan baju dulu ya sama sekalian nyiapin air untuk mandi kamu ujar Saras dan beranjak naik ke lantai atas Oh ya kamu enggak usah nyiapin baju soalnya disana sudah ada baju yang dulu ujar Ryan hal tersebut karena Ryan memiliki beberapa apartemen di setiap kota dimana perusahaannya berada Oh oke Saras menganggu setelah itu ia beranjak naik ke lantai atas dimana kamar mereka berada hari telah berganti dan hari yang ditunggu kini sudah tiba dimana Saras akan datang ke acara pesta bayi suaminya bersama wanita lain pagi ini Saras sudah mempersiapkan semua setelah semuanya siap Saras bergegas pergi siap-siap saja kamu Mas setelah ini kamu akan merasakan akibatnya kumamnya Saras melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang Hai rasanya ia sudah tidak sabar lagi untuk sampai ke tempat tujuan Hai setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh kini mobil Saras sudah berhenti di pelataran rumah suasana nampak begitu ramai dan Maria setelah memarkirkan mobilnya Saras bergegas turun perlahan wanita berjilbab itu melangkah menerobos para tamu yang datang Hai mata Saras menatap lurus dimana suaminya tengah berbahagia dengan istri mudanya bukan itu saja ibu mertuanya pun demikian memang sakit tetapi Saras harus bisa kuat menghadapi itu semua kini Sarah sudah berdiri tak jauh dari raihan serta keluarganya Hai selamat ya Mas atas kelahiran putrimu mudah-mudahan putrimu gelap tidak mengikuti jejak orang tuanya Saras mengucapkan selamat kepada suami serta madunya itu seketika mereka terkejut melihat kehadiran Saras terlebih raihan se-seres terbata raihan menyebut nama istrinya bahkan lidahnya terasa keluh dan detik itu juga mereka menjadi pusat perhatian oleh tamu undangan yang datang kamu tidak perlu kaget seperti itu Mas kedatangan aku ke sini untuk mengantarkan ini Saras menyodorkan koper yang berisi baju milik suaminya bukan itu saja Saras juga menyodorkan sebuah amplop kepada suaminya itu Saras maksud kamu ini apa tanya raihan ia benar-benar tidak tahu apa maksud istrinya itu ini koper berisi baju milik kamu Mas dan ini adalah surat gugatan cerai dariku oh iya satu lagi karena sertifikat rumah ini adalah atas nama aku aku harap setelah acara selesai kalian pergi dari rumah ini karena aku akan menjualnya jelasnya seketika raihan terkejut mendengar penjelasan dari istrinya itu bukan hanya raihan tetapi istri serta keluarganya pun demikian selamat menikmati